Ya, pemirsa indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah sore ini dan untuk mengetahui sentimen yang mempengaruhinya serta tren pergerakannya besok kita langsung saja bergabung dengan analis cipta dana sekuritis Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, sentimen apa yang menyebabkan pelemahan IHSG pada penutupan sore ini? Pada penutupan sore hari ini kami lihat kondisinya bahwa dengan IHSG kita yang mengalami pelemahan cukup signifikan, ini terkait dengan sikap investor yang cenderung konservatif. Artinya juga WNC menunggu adanya di lantiknya Presiden Amerika Serikat yang baru yakni Donald Trump dan kita juga masih menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan yang mana juga akan diterapkan oleh Donald Trump yang tentunya juga akan memiliki adanya impak khususnya untuk perekonomian Indonesia. Dan kita lihat juga khususnya dari regional sendiri, kami lihat untuk kondisi hari ini dolar yang mengalami penguatan menyebabkan untuk negara-negara emerging market termasuk Indonesia hari ini rupiah ditutup mengalami pelemahan. Dan dari kesembilan sektor, kita bisa perhatikan sektor infrastruktur menjadi salah satu legged movers untuk pergerakan sore hari ini, di mana untuk salah satunya saham Telkom hari ini juga ditutup melemah sekitar di atas 3 persen. Dan di samping itu juga beberapa saham yang kami cermati hari ini juga turut mengalami pelemahan. Baik itu di antaranya kita lihat dari misalnya Nesdasri yakni saham Astra Internasional juga hari ini ikut tekoreksi inline dan kondisi IHSG yang mengalami pelemahan di sore hari ini. Nah jika hari ini IHSG ditutup melemah, bagaimana dengan tren pergerakan besok? Untuk tren pergerakan hari esok, hari Senin khususnya kami lihat sebetulnya IHSG sendiri masih ada potensi mengalami rebound, di mana dengan kekuatan dari domestik sendiri kami rasa nantinya juga untuk IHSG sendiri masih berpotensi melanjutkan penguatan kembali, di mana untuk kondisi bahwa kemarin juga baru saja Bionisya merilis adanya suku bungacuan yang stay di level saat ini. Dan kita lihat juga untuk beberapa katalis positif, di mana untuk tahun 2017 juga investor cenderung optimis bahwa kondisinya akan lebih baik dibandingkan tahun 2016, sehingga kita lihat beberapa sektor juga tentunya masih akan memberikan adanya positif impact, khususnya juga untuk pergerakan IHSG di Senin pekan depan. Baik, terima kasih atas analisnya Zabrina Raisa. Terima kasih telah menonton!